Seperti iblis yang selalu berlindung di sebalik Allah, tapi akhirnya menjadi makhluk terkutuk. Pernahkah kamu merasakan, seolah-olah hidup ini terlalu mudah, segala apa yang kamu inginkan tiba begitu saja, tanpa usaha yang berarti. Tapi bagaimana jika semua itu sebenarnya adalah pujian darinya? Bagaimana jika nikmat yang kamu terima justru merupakan jebakan halus yang bisa menghancurkanmu? Jika pada saat ini kamu sedang menjalani hidup yang terlihat sempurna, tapi di sebalik itu semuanya ada rahasia besar yang Allah sembunyikan. Apakah kamu benar-benar yakin sedang menerima anugerahnya? Ataukah itu hanya sebuah istidrat, jebakan yang menjerumuskan dirimu malah semakin jauh darinya? Yuk kita cari jawabannya, karena bisa jadi hidupmu sedang diuji tanpa kamu sadari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang sejati. Mencari hakikat diri dalam ujian ilahi. Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kebijaksanaannya yang tak terbatas, seringkali menghiasi hidup kita dengan nikmat dan kemewahan. Namun jangan terburu-buru merasa aman, sebab sebagaimana Allah menghiasi iblis dengan perlindungannya. Ia juga tahu bahwa iblis adalah makhluk yang akan dilaknat. Semua tampak indah pada awalnya, hingga akhirnya kebenaran pun tersingkap. Lihatlah contoh dari Baal Am, seorang tokoh besar dari Bani Israel. Ia diberikan kewalian dan juga berbagai karunia. Tapi justru, ia berakhir dengan kekufuran. Korun ditengkelamkan dalam lautan harta. Tapi pada akhirnya ia terporok, terjebak dalam kenikmatan dunia yang panah. Pertanyaannya, apakah kita juga sedang diuji seperti mereka? Kenikmatan yang kita terima, apakah itu tanda cintanya? Ataukah justru istirahat, yaitu sebuah bentuk jebakan yang sangat halus? Setidaknya, ada empat hal yang seringkali kita abaikan. Padahal bisa menjadi tanda bahwa kita sedang terjebak dalam ujian besar dari Allah SWT. Pertama, nikmat yang datang tanpa kita memahami hakikatnya. Kita sering menerima kebaikan tanpa bertanya, apakah kita benar-benar layak untuk menerimanya? Kedua, Allah menutupi akhir dari amal-amal kita. Kita bisa merasa puas dengan amal ibadah yang kita lakukan, tetapi tidak pernah tahu bagaimana akhirnya. Ketiga, nikmat yang terus bertambah tanpa kita pernah bersyukurinya. Bukankah seringkali kita lupa untuk bersyukur di tengah tumpukan nikmat yang terus mengalir? Keempat, pemberian yang datang tanpa kita memintanya. Terkadang kita menerima banyak hal yang tidak pernah kita doakan. Apakah itu anugrah ataukah istidraju? Dari empat hal di atas, terkadang Allah menambah nikmatnya sebagai peringatan, tapi lebih seringkali sebagai istidraju, yaitu jebakan yang membuat kita lengah. Makanya, jangan pernah merasa aman. Sayangnya, bergaul dengan orang-orang soleh dan ahli zuhud bukanlah jaminan dari keselamatan. Lihatlah, istri Nabi Noh dan istri Nabi Lot. Meski mereka hidup bersama para nabi, mereka tidak selamat dari azab. Ini memperingatkan kita, bahwa hanya karena kita berada di lingkungan yang baik, bukan berarti kita otomatis menjadi baik. Lingkungan yang soleh adalah berkah, tapi tanpa usaha pribadi. Kita tetap rentan terhadap jebakan dunia. Apakah kita sudah benar-benar mengikuti jejak mereka? Ataukah hanya sekedar berada di tengah-tengah mereka, tanpa pernah mengambil manfaat apapun darinya? Sebab syaitan itu datang dengan cara yang tidak terduga. Ia bisa membisikkan kepada ahli zuhud, Wahai wali Allah, lihatlah anugrah Tuhanmu kepadamu. Ia membuat kita merasa aman, seolah-olah kita sudah dekat dengan Allah. Padahal sebenarnya kita sedang dijauhkan olehnya. Ada sebuah syair yang menggambarkan bagaimana seseorang bisa jatuh dalam jebakan ini. Setiap dosa ada ampunan bagimu, selain dosa berpaling dariku. Dosa terbesar bukanlah sekedar melakukan kesalahan, tetapi berpaling dari Allah dan merasa aman dari jebakannya. Kisah Yahya bin Abi Qasir Beliau mengajarkan kita betapa pentingnya merendahkan hati. Ketika Atta bin Abi Robah, memujinya dihadapan kalayak ramai. Yahya merasa terganggu oleh pujian tersebut. Ia merunduk kepada Allah selama empat puluh hari, hanya untuk mempersihkan jiwanya dari rasa bangga. Lalu, seberapa seringnya kita terbuai oleh pujian orang lain? Pujian itu bisa menjadi awal dari kehancuran, jika kita tidak segera menghadap kepada Allah dan merendahkan diri kepadanya. Jadi, Maryam, seorang wanita suci yang hatinya penuh cinta kepada Allah. Beliau pun sempat terjebak oleh rasa cintanya kepada anaknya. Ketika cintanya kepada anaknya melebihi cintanya kepada Allah, ia mendengar suara peringatan darinya. Lalu siapa kita? Pernahkah kita begitu mencintai sesuatu di dunia ini? Hingga tanpa sadar, kita mulai menjauh dari Allah. Cinta dunia, bahkan cinta kepada anak sekalipun, bisa menjadi penghalang, jika melebihi cinta kita kepada sang pencipta. Manisnya ibadah, dan kebersihan jiwa bagi kaum sufi. Kebersihan jiwa adalah saat seseorang, sudah benar-benar tak lagi memiliki kaitan dengan dunia. Hanya Allah yang menjadi tujuannya. Apakah kita sudah merasakan manisnya ibadah? Ataukah kita masih terjebak dalam kenikmatan dunia? Jangan sampai, ibadah kita hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Jadikanlah ia sebagai jembatan menuju kebersihan jiwa yang sejati. Karena kebersihan jiwa adalah mereka yang hidup tanpa kaitan dengan apapun selain Allah. Hati yang terbang, dengan saya berindu menuju ropol alamin. Dan seorang sufi sejati, adalah mereka yang kalau punya hidup bersama Allah, tanpa terikat oleh dunia. Apakah kita sudah benar-benar mengenal diri kita sendiri? Ataukah kita masih terjebak dalam bayang-bayang kenikmatan dunia yang panah? Saudaraku, Sang sejati, hidup ini penuh dengan ujian, yang seringkali tersembunyi disebalik nikmatnya. Ujian terbesar bukanlah penderitaan, melainkan ketika kita terbuai oleh kenikmatan yang sebenarnya adalah jebakan. Jadi waspadalah, dan teruslah menghadapkan diri kepada Allah. Memohon agar diberikan kebersihan jiwa, dan dijauhkan dari tipu daya dunia. Dan ingatlah, ujian terbesar seringkali datang dalam bentuk yang paling nikmat. Demikianlah, Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.